Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Di channel kesayangan kalian Tentunya di channel youtube Leslar Update Info-info menarik terbaru terhangat Seputar Lesti Kejuara dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya Dengan cara like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat Tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Mengawali kabar terbaru di malam hari ini Mimin akan sungguhkan kepada kalian Kabar pertama dari Papa Daniel Ada kabar dari Bapak Daniel Yang tengah berbagi rejeki Alhamdulillah bisa berbagi Bapak Daniel emang luar biasa Semoga rejekinya Terus mengalir ya Bapak Daniel Disini Mimin ingat Pepatah ini pada sahabat Bahwa buah jatuh Tidak jauh dari pohonnya Ini juga yang dilakukan oleh Rizky Bilar Ketika ia banyak rejeki Ia pun berbagi kepada Orang yang membutuhkan Ini pada sahabat Emang ayah dan anak luar biasa Semoga berkah ya Papa Daniel rejekinya Di kabar selanjutnya Ada unggahan dari channel Youtubenya kakak Rizky Bilar ya Bahwa kerja keras Terus nikah deh Katanya gitu ya Bahwa disini kakak Rizky Bilar Bekerja keras Untuk modal nikah Nih pada sahabat Kita doakan nih Semoga rejeki dari kakak Rizky Bilar Selalu dilancarkan ya Dan job-job Yang Rizky Bilar dapatkan Semoga selalu cemerlang Dan tentunya disini Kakak Rizky Bilar Tengah syuting JWB nih ya Sampai Dari malam Sampai larut pagi nih Kakak Rizky Bilar Terus lakonik Karena memang Kakak Rizky Bilar ini Ada niatan nih Pada sahabat Untuk menikahi Dedik Oresti Kejora Dan tentunya Untuk modal nikah ya Dan tentunya Di kabar berikutnya Juga ada unggahan Dari akun sahabat Delvina Anuskot putrinya Anuskot Lesti Bilar Bahwa kakak Rizky Bilar Ingin punya Anak tujuh nih Pada sahabat Saat dan Delvina pun Sampai menuliskan Sebuah caption Sekarang kakak Rizky Bilar Ngomongnya Ingin punya Anak tujuh nih Nggak jadi Sebelas katanya ya Untuk itu Yuk meluncur Ke youtubenya Ayah Hilal Kata ni Lope-lope Kemudian Disini terlihat Sampai Trio Gesrek Pun kaget Bahwa Rizky Bilar Ingin mempunyai Anak tujuh Aduh Ini merupakan Kode alam ya Anak itu kan Anak tujuh Itu kan ganjil Bang katanya ya Serta Disini Haris Pirja Sampai Bilang Wow Terlalu banyak nih Anak kakak Rizky Bilar Dulu malahan Ingin punya Anak sebelas Namun sekarang Turun nih Jadi Anak tujuh Mudah-mudahan Untuk kedepannya Kakak Rizky Bilar Memang Ditaktirkan Menjadi Ayah Dari ketujuh Anak tersebut ya Tentunya Dengan Dede Lesti Kejuara Amin Amin Kakak Rizky Bilar Nih Para sahabat Namun Disini Ada kabar baik Nih Bahwa Di Senetron JWB Babak kedua Ada yang baru Ya Bakal ada Dede Lesti Kejuara Nih Para sahabat Di JWB Season 2 Ya Dan Dwinia 07 Sampai Menuliskan Sebuah caption Hari ini Gue ke JWB TV Dulu ya Penasaran Sama Anak Pak Ustadz Kok belum Muncul Katanya Mana Mami Kejuara Nggak ada Lagi Haduh Katanya Pengen Nelihat Dede Lesti Kejuara Cepat Ada Di JWB Season 2 Tentunya Bakalan Seru Apalagi Ada Mama Ati Dan Mami Ana Sirlay Menambah Kekocakan Dari Sinetron JWB Season 2 Kita Doakan Mudah-mudahan Dede Lesti Kejuara Secepatnya Berada Di Sinetron JWB Season 2 Ditunggu Ya Dede Kemudian Di kabar selanjutnya Kakak Rizky Bilar Berada Di Indosiar Pada Sahabat Dan Tentunya Bakalan Seru Seruan Lagi Di Indosiar Bareng Kakak Rizky Bilar Disini Terlihat Semarak Indosiar Kangen Didi Kempot Kangen Kangen Dede Dede Lesti Kejuara Buat Macet Aja Katanya Lebih Baik Pantengin Video Dotcom Dede Lesti Kejuara Di Jamming Session Special Lesti Kejuara Tentunya Kita Selalu Mendoakan Idola Kita Dede Lesti Kejuara Dan Rizky Bilar Selalu Diberikan Kesehatan Kebahagiaan Serta Kelancaran Dari Sahabat Agar Idola Kita Selalu Bisa Menghibur Kita Semua Khususnya Para Fen Leslar Dan Kita Doakan Supaya Mereka Berdua Segera Menuju Halal Dan Segera Menuju Ke Pelan Minan Tahun Ini Amin Amin Ya Rabbal Alamin Untuk Itu Tetap Stay Tune Di Channel Ini Ya Para Sahabat Karena Bakal Ada Cidukan Dan Vitamin Dari Leslar Selanjutnya Itu Dulu Kabar Terbaru Seperti Leslar Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi